Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menghargakan tugas Mastercam membuat baut ya membuat baut baik langkah yang pertama kita pilih masentif kita pilih latin kita kita ambil yang default Hai terus kita pilih ini Hai lalu kita pilih stop setup setelah itu properties Nah kita bikin diameternya mau ada ukuran berapa di sini saya akan memakai diameter 60 dengan panjang 150 bebas di sini Hai lalu kita pilih checklist sejauh ini Hai dan kita pilih yang satunya yang cukup jauh properties ini kita pilih from gripnya kita pilih Hai langsung 30 Hai ke setelah dipilih Hai ceklis lagi Hai lalu kita ceklis lagi Hai nah Hai langkah selanjutnya yaitu Hai kita membuat gambar yang akan kita buat Hai ceklis Hai sekitar Hai hidup Nah kita pilih dari endpoint kita mau bikin menjadi Hai diameter Hai bikin menjadi diameter 25 e2 meter 50 tapi di sini kita tulis jari-jarinya Hai Nah setelah itu sudah hai 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 diej-jari Hai setting setelah itu kita bikin gas lagi hai saudara kita mau bikin karena ini panjangnya 150 kita bikin jadi 100 untuk panjang kulirnya enter lalu kita bikin lagi ya kita bikin untuk menyelesaikan ke atas kita ambil 5 lalu kita bikin garis lagi ya kita ambil Tidak Oke semula itu ini untuk menentukan dalam alurnya panjangnya 5 oke lalu kita bikin lagi panjang ke atas sepanjang 3 baik setelah itu kita pilih tulpet drop kita pilih T checklist lalu kita pilih ininya lalu sini dan ke atas kita ulangi karena ada kesalahan oke ini kita pilih sini dan kita pilih sini oke kita cek lesi jauh ini untuk memilih alat alat barang rancangan ini right dengan RPM kita ambil 0,3 oke oke ini adalah pengerjaan setelah lalu kita ketulpet lagi kita pilih group lalu kita pilih two point checklist kita pilih dari sini ke sini ke atas oke karena ada kesalahan kita mulai lagi group kita pilih two point oke dari sini ke bawah oke oke enter lalu kita pilih pengerjaan menggunakan ya kita pilih tool ini setelah kita atur empat parameternya lalu kita group parameter dan group finish parameter kalau itu finish oke 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 yap kurang lebih seperti itu lalu ketulpet lagi untuk membuat pulirnya nah disini kita menggunakan pulir kita disini memilih tulang untuk membuat kita membuat right atau medium disini kita buat street right large oke lalu street parameter kita pilih start position kita pulih dari sini dan posisinya kita dari pojok sini oke lalu slide from table karena kita panjangnya karena kita diameternya itu 60 kita pilih yang ini oke lalu trip cut parameter setelah itu kita terbentuk dan ternyata ada kesalahan seharusnya kita pilih parameter kita ulang lagi 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 jameternya kita harusnya 50 kita ulang kembali slide from table kita pilih 50 kali oke oke klik nah lalu kita coba fly nah silah benar kita lihat tutorial dari awalnya keluarga hanya seperti itu oke akan menunggu proses NCI data sudah selesai dan kita lihat simulasi speednya kita kecilin supaya tidak terlalu cepat kita fly inilah simulasi dari program yang telah kita buat tadi kita bisa atur speednya disini kalau mau dicepetin nah baik kurang lebih seperti itu sekian dari saya terima kasih